Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa dengan saya Yad Semenarif dari Forum News Network. Jika kita amati di media sosial dan juga pemberitaan di jumlah media masa, suhu politik di beberapa daerah, terutama yang kita kenal selama ini menjadi basis masa pendukung Habib Rizik Sihab, tensinya sudah mulai meningkat. Ini berkaitan dengan ponis yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus suap dengan terdakwah Habib Rizik Sihab. Masa di berbagai daerah menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Jakarta. Dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa, penuntut umum, kami umat Islam Sengepul akan menjawab atas tantangan daripada jaksa. Kami buah kiri sebagian masalah samping Kalimantan Tengah. Percinta imam besar Habib Rizik Sihab, menyatakan, menentang, penyataan jaksa penuntut umum. Kami umat Islam daerah Kalimantan Selatan akan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum. Kami buah ikang mewakilkan umat Islam Jaderti Lampung, sang bumi buah juhai. Yang cukup menarik juga ternyata mereka yang akan berangkat ke Jakarta itu bukan hanya dari kalangan muslim saja. Di Ambon misalnya ada sekelompok pemuda Kristen mengaku mereka bersiap-siap berangkat ke Jakarta juga untuk hadir pada persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan umat Kristen dari kota Ambon dengan ini menyatakan, menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik hanyalah isapan jempol belakang. Maka itu kami menjawab tantangan jaksa dengan datang ke Jakarta di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ini fenomena yang cukup menarik. Ini benarkah mereka ini para pemuda Kristen yang menjadi pendukung Habib Rizik Sihap? Tentu saja infonya masih harus perlu diverifikasi dan sekaligus diklarifikasi karena ini beredar di media sosial. Cukup aneh kalau ada sekelompok pemuda Kristen yang mendukung Habib Rizik Sihap. Aneh tapi sekaligus juga itu kabarnya menarik. Munculnya video-video mendukung Habib Rizik Sihap yang akan berbundung-bundung datang ke Jakarta ini tampaknya dipicu oleh duplik atau jawaban terhadap replik yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihap di pengadilan negeri Jakarta Timur pada hari Kamis sepekan lalu. Dalam dupliknya atau jawaban terhadap Jaksa, Habib Rizik Sihap itu mempersoalkan sikap Jaksa yang terkesan menghina dan melecehkan statusnya sebagai imam besar dari front pembela Islam. Pada waktu itu Habib Rizik Sihap mengkhawatirkan apa yang diakon oleh Jaksa ini bisa memicu kemarahan dari para pendukungnya dan mereka datang berbundung-bundung mengepung pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan Jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penduru pengadilan negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Nasihat saya kepada Jaksa penuntut umum agar hati-hati jangan menantang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut ke pulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan Jaksa penuntut umum lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan Jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi. Jika benar para pendukung Habib Rizik Syihab ini mewujudkan ancamannya mereka datang berbondong-bondong hadir di pengadilan negeri Jakarta Timur menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab saya yakin bahwa Pulau Damir Tujaya ini pasti sudah mengantisipasinya setidaknya ada dua pertimbangan pertama berkaitan dengan situasi di Jakarta saat ini Jakarta dinyatakan darurat COVID-19 dan pembatasan di mana-mana dilakukan aktivitas masa terutama yang berdombol itu tidak diperkenankan pertimbangan yang kedua saya kira ini berkaitan dengan masalah politis dikhawatirin kalau kemudian terwujud masa yang berbondong-bondong datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur ini akan menjadi semacam konsolidasi jadi momentum konsolidasi dari para pendukung Habib Rizik Syihab jangan terlalu dianggap remeh seperti disebutkan oleh Habib Rizik Syihab ketika Habib Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi pada waktu tanpa komandu itu ratusan ribu atau ada juga jutaan orang datang berbondong-bondong menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta nah sekali ini meskipun Habib Rizik Syihab membungkusnya dengan penyataan bahwa dia khawatir masa pendukungnya datang berbondong-bondong ini kan bisa dianggap sebagai komando agar para pendukungnya datang berbondong-bondong ke pengadilan negeri Jakarta Timur kasus suap rumah sakit umi ini memang paling menyedot perhatian seperti kita ketahui saat ini Habib Rizik Syihab menghadapi tiga perkara yakni pertama perumunan di Petamburan rupa pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada waktu itu dia dituntut hukuman dua tahun penjara tapi Majlis Hakim kemudian menjatuhkan ponis delapan bulan penjara sementara dalam pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor Habib Rizik Syihab dituntut sepuluh bulan penjara dan di ponis dua puluh juta rupiah jadi hanya denda dua puluh juta rupiah pada kasus perumunan di Petamburan ini kalau kita hitung-hitung masa penahanannya yakni sejak tanggal 13 Desember 2020 maka setidak-tidaknya pada bulan Juli atau bulan setidak atau bulan Agustus 2021 hingga berapa bulan lagi Habib Rizik Syihab bisa menghirup udara bebas sementara pada kasus di Megamendung cukup bayar rendah 20 juta maka Habib Rizik Syihab bebas tapi masalahnya tidak sesederhana itu karena Kejaksa kemudian mengajukan banding ini sangat tergantung bagaimana keputusan di Majelis Banding apakah diperberat hukumannya atau malah diperingan kalau diperingan otomatis Habib Rizik Syihab akan bebas jadi kasus hukum dari Habib Rizik Syihab ini ceritanya masih akan panjang masih menunggu untuk dua kasus tadi yaitu Petamburan dan Megamendung menunggu keputusan dari Majelis Banding nah sekarang bagaimana dengan kasus di SREP di Rumah Sakit Uni kalau kita lihat dari tuntutan Jaksa itu ini memang paling berat karena Jaksa menuntut Habib Rizik Syihab dengan hukuman penjara selama 6 tahun dalam kasus ini rupanya Jaksa bercermin dari kasus di Petamburan dan di Megamendung tidak lagi menggunakan protokol kesehatan tetapi menggunakan pasal bidana yakni Habib Rizik Syihab didakwa dengan penyebaran kabar pokong dan menyebabkan terjadinya keonaran karena itu tuntutannya cukup berat maksimal sebenarnya kalau saya baca-baca pasalnya ini bisa dituntut sampai 10 tahun penjara dan Jaksa kemudian memilih menuntut 6 tahun penjara bagaimana hakim memutuskan ini yang masih kita tunggu tetapi sebenarnya kalau kita amati dari persidangan baik maupun opini-opini dari para ahli hukum kasus ini sebenarnya tidak layak untuk disidangkan di pengadilan agak sulit untuk membuktikan bahwa Habib Rizik Syihab itu menyebarkan kabar bohong menyiarkan kabar bohong dan kemudian menyebabkan terjadi keonaran karena Habib Rizik Syihab sama sekali tidak menyebabkan kabar bohong Habib Rizik Syihab di persidangan misalnya memaparkan fakta bahwa dia tidak pernah berbohong dia hanya menyatakan bahwa kondisi tubuhnya pada waktu itu sehat karena memang belum mengetahui hasil tes PCR yang menyatakan dia positif COVID-19 jadi sebenarnya Habib Rizik Syihab tidak bisa dikenakan pasal menyebarkan kabar bohong keonaran juga tidak terjadi memang terjadi beberapa unjuk rasa di Bogor tapi tidak sampai kemudian menjurus pada keonaran jadi sebenarnya kalau kita lihat konstruksi hukumnya dengan mengacu pendapat dari para ahli hukum pidana harusnya Habib Rizik Syihab dalam kasus di rumah sakit UMNI ini juga dibebaskan kalau Habib Rizik Syihab di jadwalifonis akan sangat menarik karena ini akan menjadi presiden hukum banyak sekali pejabat publik yang melakukan hal yang sama bahkan banyak yang mengaku bahwa mereka tidak terkena COVID-19 dan menyembunyikan dari publik hal itu sebenarnya bukan keanggaraan hukum juga Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa status dari seorang pasien COVID-19 itu memang tidak boleh dibuka kepada publik jadi ini akan sangat menarik bagaimana hakim melihat kasus ini melihat konstruksi hukum semacam ini bagaimana hakim mengambil keputusan apakah hakim mengikuti tuntutan jaksa bahwa Habib Rizik Syihab sudah menyebarkan kabar bohong dan menimbulkan keonaran atau sebenarnya hakim juga sepakat dengan pandangan dari para ahli hukum dan para saksi-saksi ahli yang diadinkan di persidangan dengan mencermati fakta-fakta di persidangan dan pendapat dari para ahli hukum pidana tidak berlebihan kalau kasus ini lebih disebut lebih kental muatan politisnya daripada kasus hukum siapa yang menjadi aktor di lapangan banyak pendukung Habib Rizik Syihab termasuk Habib Rizik Syihab menyalahkan wali kota Bogor Bima Arya Bima Arya lah yang dianggap oleh Habib Rizik Syihab menjadi biang pelati sehingga kemudian dia harus diseret ke pengadilan dalam berbagai kesempatan para pendukung Habib Rizik Syihab melakukan berbagai unjuk rasa besar-besaran di Bogor menuntut agar Bima Arya dilengserkan karena sebagai wali kota dia telah dianggap melakukan abuse of power menggunakan kekuasaan untuk mengkriminalisasi Habib Rizik Syihab selamat menikmati selamat menikmati Sejak awal kita sebenarnya sudah melihat dengan jelas kasus Habib Rizik Siap ini lebih kental nuansa politiknya karena baru pertama kali ada kasus pelanggaran protokol kesehatan kemudian berakhir dengan pidana padahal Habib Rizik Siap juga sudah dikenakan denda karena itu bagaimana sikap dari kepolisian menghadapi para pendukung Habib Rizik Siap yang akan datang berbunung-bunung ke Jakarta dan kemudian keputusan hakim dalam menjatuhkan polisnya terhadap Habib Rizik Siap ini bisa menjadi indikator perubahan dari bandul politik jika polisi tetap bersikeras melakukan langkah-langkah represif dan kemudian hakim menjatuhkan hukuman yang berat pada Habib Rizik Siap maka ini bisa dipastikan bahwa pemerintah tetap mengambil posisi menghadapi secara keras berbagai gerakan yang dilakukan oleh Habib Rizik Siap dan para pendukungnya jika sebaliknya polisi lebih akomodatif kemudian hakim juga menjatuhkan ponis yang lebih ringan maka ini bisa dianggap bahwa pemerintah sedang mengirim sinyal melalui forum ini saya ingin kembali mengulang pesan yang saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan dalam situasi negara saat ini ketika angka COVID semakin meninggi beban anggaran pemerintah keuangan negara juga semakin sulit beban kehidupan masyarakat juga semakin berat maka sebenarnya kasus dari Habib Rizik Siap ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan konsolidasi seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa bersatu badu menghadapi situasi ini kita melupakan perbedaan kita mengakhiri pembelahan dan itu harus dimulai dari pemerintah siapa yang paling bertanggung jawab? itu Presiden Jokowi mari kita cermati kita amati bagaimana nanti Majelis Hakim menjatuhkan ponisnya dan bagaimana polisi aparat kepolisian menghadapi masa pendukung Habib Rizik Siap dari situ kita bisa mengetahui ke arah mana bandul politik bangsa ini akan bergerak saya Sunarif, sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb kita minta keadilan kok Habib bilang saya baik-baik saja kok bisa dituntut 6 tahun penjara saya mau tanya itu adil atau tidak? tidak adil atau tidak? tidak perumunan di mana-mana banyak, betul? tidak perumunan di mana-mana banyak, betul? peranggaran prokes banyak atau tidak? tidak banyak atau tidak? ada yang disirang? tidak ada yang dituntut 6 tahun? tidak tidak ada selamat menikmati